Hei, jangan berbohong kamu, aku tembak kau Bentak salah satu dari mereka kepada Rinto Benar pak, kalau tidak percaya, aku antar ke rumahnya Kalau tidak percaya lagi, aku antar ke kuburannya pak Beberapa bulan Setelah sang sindik, itu meninggal dunia Andru kembali terbiasa hidup sendiri Tapi Andru ini kemana-mana sering berdua dengan Bacang Karena Andru dan Bacang ini Kalau peribasan Jawa bisa dibilang podo yang dirakiti Yang berarti sama persis kalau disejajarkan Karena mereka berdua mempunyai kesamaan yang sama Yaitu sama-sama senang main perempuan Di mana ada Andru, di situ pasti ada juga Bacang Dan tongkrongannya keduanya juga menjadi tongkrongan teman-teman sekampungnya Hingga pada suatu hari mereka bercerita tentang Kejadian pada malam hari itu Setelah keduanya melaksanakan ritual Keduanya mencari perempuan yang bisa menampilaskan hasrat mereka Yaitu di Gunung Kemukus Malam itu setelah Bacang terpuaskan dengan seorang perempuan Bacang kembali ke tempat parkiran motor mereka Satu jam, dua jam, tiga jam Bacang menunggu Andru di tempat parkiran Yang ditunggu tidak kunjung datang HP Andru di sini juga tidak aktif Barulah sebelum adan subuh Andru baru kelihatan batang hidungnya Dengan agak marah Bacang bertanya pada Andru Kau ini kok lama banget Andru Kemana saja Mendengar pertanyaan dari Bacang seperti itu Andru Hanya tersenyum simpul sambil berkata Ya kencan tiga kali Ya jelas lama Seakan merasa tidak bersalah Andru menceritakan pengalaman malam itu Kalau dia sudah berkencan sebanyak tiga kali Dengan perempuan yang berbeda-beda pulang Seperti malam itu Dan malam berikutnya Andru dan Bacang ini Sering pergi bersama-sama Ke lokalisasi Dari pojok kota Sampai ke pojok desa Mereka paham betul tempat-tempat yang ada Bisnis protis Protis tursi di daerah Sekitar mereka Hingga pada suatu hari Pada bulan Mei 2016 Orang-orang kampung Dikagetkan Dengan kabar Bahwa mobil yang ditumpang Andru Dan Bacang Kecerlakaan tertindas kereta api Di lintasan Kereta api Tanpa palang pintu Beruntungnya Tiga penumpang di dalamnya Tidak mengalami luka-luka yang serius Bahkan ketiganya Sehat walafiat Saat itu Mobil tertabrak bagian depan Lalu mobil terguling-guling Ke pinggir dari lintasan Rel kereta api Menurut cerita Bacang Ketiganya mau ke gunung kemukus Tapi setelah terjadi Kecelakaan itu Akhirnya acara itu Tak jadi terlaksana Hari itu Setelah beberapa bulan Terjadi kecelakaan Terlintasan Rel kereta api Tanpa palang pintu Kecamatan Miri Kabupaten Sraken Jawa Tengah Tiba-tiba Hari itu Andru Kembali membawa pulang Sesosok perempuan Yang seumuran Dengan ibu Dewi Dan seumuran Dengan ibunya sendiri Namanya Ibu Rani Menurut cerita Bacang Andru dan ibu Rani ini Malam itu bertemu Saat keduanya Habis nyekar Di makam Yang pangeran samudera Di gunung kemukus Kemudian mereka Berbincang Selanjutnya Mencari kamar Untuk melaksanakan Ritual B.O.I. Sekaligus Melampiaskan Hasrat mereka Tetapi Tidak disangka-sangka Oleh Bacang Ternyata Hubungan keduanya Berlanjut Sampai Burani ini Diajak Andru Ulang ke rumahnya Hari demi hari Hari demi hari Bulan pun berganti Andru dan Burani Masih menjalin Hubungan Layaknya Suami istri Bacang pun Bacang pun Pernah Diajak Andru Untuk berkunjung Ke rumah Ibu Rani Ternyata Pekerjaan Ibu Rani Adalah Berdagang Kue di pasar Yang dekat Dari rumahnya Tapi Yang lebih Mengejutkan Bacang lagi Adalah Ibu Rani Ini Mempunyai Seorang Suami Yang lagi Menderita Sakit Dan Hanya Bisa Berbaring Di tempat Tidur Karena Penyakit Setruknya Entah Apa Yang dipikiran Andru Dengan Keadaan Ibu Rani Yang Seperti Itu Yang masih Mempunyai Suami Akan Tetapi Andru Tetap Menjalin Hubungan Gelap Itu Dengan Ibu Rani Bahkan Hubungan Mereka Semakin Erat Ibu Rani Ini Kalau Berkunjung Ke rumah Andru Dia Selalu Menginap Kalau Tidak Tiga Hari Pasti Sampai Satu Minggu Lebih Dan Bila Burani Ini Pulang Andru Lah Yang Mengantar Ibu Rani Ini Sampai Kerumah Akhirnya Akhirnya Pada Hari itu Andru Jatuh Sakit Dan Dibawa Ke Rumah Sakit Sepulang Dari Rumah Sakit Sepertinya Andru Ini Mulai Sadar Dia Mulai Sering Pergi Ke Masjid Seperti Dulu Dia Pun Menyadari Dulu Badannya Yang Begitu Tegar Begitu Segar Kini Badannya Semakin Kurus Hari Demi Hari Penyakit Andru Semakin Parah Entah Sudah Berapa Kali Andru Ini Masuk Keluar Rumah Sakit Dan Siang Itu Ibu Rani Yang Menjaga Andru Tiba-tiba Berteriak Minta Tolong Karena Andru Terjatuh Dari Tempat Tidur Dan Dia Sendiri Tidak Kuat Untuk Mengangkatnya Kebetulan Di Depan Rumah Ada Penjual Es Krim Yang Kemudian Mengangkat Andru Kembali Ketempat Tidurnya Penyakit Andru Semakin Parah Kembali Andru Dibawa Rumah Sakit Tapi Selang Beberapa Hari Andru Dibawa Rumah Sakit Andru Dinyatakan Meninggal Dunia Sebelum Pemakaman Andru Dilaksanakan Dari Bihak Sakit Memberitahukan Peti Jenasa Andru Dilarang Untuk Dibuka Oleh Siapapun Dan Akhirnya Pertanyaan Bajam Dan Tetangga Lainnya Terjawab Ternyata Andru Meninggal Dunia Karena Mengidap Penyakit HIV I malam itu suasana sepi seusai krimis rintu masih duduk-duduk di teras rumahnya sambil menikmati suasana yang cukup dingin ditemani dengan sepungkus rokok dan segelas kopi di hadapannya tiba-tiba rintu dikejutkan oleh kedatangan dua buah mobil yang berhenti di depan rumahnya dari mobil satu keluar enam orang yang bertubuh tinggi dan tegak sebentar kemudian mereka berenang mengambil rintu yang sedang duduk sendirian di bawah lampu terasnya mas kami dari kepolisian apa benar itu rumahnya Andrew tanya satu orang dari mereka sambil menuju rumah Andrew benar Pak jawab rintu agak raguat untuk mengatakannya apa andrunya ada di rumah mas tanya orang itu lagi loh andrunya kan sudah meninggal Pak belum ada 100 hari ini hai 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 jangan berbohong kamu aku tembak kau bentak salah satu dari mereka kepada rintu benar Pak kalau tidak percaya aku antar ke rumahnya kalau tidak percaya lagi aku antar ke kuburannya Pak cukup lama karena orang itu berbincang dengan rintu setelah mendengar penjelasan dari rintu akhirnya mereka pada percaya apa yang disampaikan rintu tak lama kemudian seseorang yang diduga senior tadi berpamitan dengan rintu dan diiringi oleh teman-temannya menuju ke mobil mereka setelah mereka pergi dalam hati rintu bertanya-tanya ada apa ini kalau Andrew yang sudah meninggal masih dicari dari pihak kepolisian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kasih